Oke, karena saya pengen sampaikan ke forum ini, ke nempodcast ini, biar mereka tahu, ya ternyata seperti saya pun bisa Dan saya yakin semua yang merasa senior, semua yang pendaki merasa senior, pasti pernah ngalamin, cuman gengsi Cuman gengsi menyampaikan, kalau saya manda, karena ini perlu kita sampaikan ke anak muda yang baru mencoba Sehingga mereka itu bisa merasa senior, tapi senior positif Atau apa ya, dalam artian, iya betul yang bisa, iya betul, senior itu kan bukan karena kita jago Kita tahu trik manjatnya, kita buat, dari segi lama naiknya, oh iya bukan, bukan itu sebenarnya Jadi, batasan senior itu sebenarnya tidak ada, kita semuanya itu pemula, kalau pendaki itu Fisik itu kan tergantung kita, kita lebih tahu kok, wah saya mau lintas nih, wah fisik saya nggak buat Kita lebih tahu, kalau kita maksain, mungkin kita bisa, tapi nanti malu-maluin, cuman kan kita nggak mau, eh kita gengsi Itu pasti itu sudah, ah lu udah nyaman, salah juga nggak sampai masalah Makanya, jadi di pendagian, mungkin nggak ada senior, tapi khusus, misalnya ini saya mohon, tolong dijaga, gitu tuh Dan juga statement kita, jangan asal, apa namanya, bicara, karena itu dibayar konten Kalau mau coba, monggo silahkan, kalau ada apa-apa jangan salahkan saya, jangan salahkan tim yang dibawa juga, oh iya jangan Karena pasti dibawah pun sudah dikasih edukasi, ya kan, dan dengan adanya video ini, karena kita pahami channel ini alhamdulillah sangat, apa namanya, sudah mengekala sih Iya, skala nasional ya, memang bisa mengedukasi teman-teman yang suka mendaki atau lintas Dan ini materi yang saya rasa perlu teman-teman juga tahu, ya kan, khususnya apalagi yang belum pernah naik ke sini ke Salag ya, itu penting Jadi, dimanapun itu sebenarnya, bukan di Salag, tidak ada di sini, oh iya Dan ini pendagian ini full dokumentasi ya? Full, mulai dari saya berangkat ya, mulai dari berangkat sampai ke basecam, terus ke, apa namanya, registrasi sampai ke atas, turun pun begitu saya dokumentasi Iya, walaupun terakhir itu, nggak bisa lagi saya pegang kamera itu di pos 2 kalau nggak salah, udah nggak bisa ngurusin, pos 2 atau pos 4? Iya, pos 3 atau pos 2 ya, saya nggak bisa lagi bang, ini aja, center, saya, saya yakini alam bisa, ini saya, jadi tidak pakai center saya Makanya kalau orang bilang, terang sebenarnya, yang penting kita bantu dengan, apa namanya, mata batin lah kurang lagi gitu Itu kita, semuanya orang-orang punya sebenarnya, makanya di alam itu kita diperlihatkan semuanya, kalau mau coba interaksi dengan mereka, jangan pakai cahaya Diam aja begini nih, bener, kalau mau lihat ya, yang aneh-ane begini aja diam, itu dilihatin semuanya tuh, oh disini nih, jadi tidak harus sebenarnya Kayak merasa gitu, iya, begitu pun penerangan bang, oh disini ada akar nih, disini ada ini, oh dan itu memang masih ada cahaya kok Iya, kurang lebih kayak gitu, dan tidak mungkin, tidak mungkin gelap itu sebenarnya Yang gelap itu kalau menset kita, wah ini kok gelap, jadi gelap Kalau itu sih enggak, jadi memang, nanti itu saya tanya, oke, siap-siap boleh Ayo sambil minum dulu daeng Oke, mohon maaf daeng, sempat di tebing-tebing itu kan banyak malek-malek ya, dan termasuk salah satu, mungkin bukan salah satu ya Banyak sebenarnya kalau kita maaf itu ya Atau mungkin dari beberapa dari mereka Kita bilang gunung syalak begini-begini ya, disana itu aman, karena mereka senor semua Mereka tidak hanya, mereka bertindak itu bukan karena iseng, mereka bertindak itu karena sikap kita Oke, itu poinnya, pasti kayak ada sebab dan pasti ada akibatnya Iya, lebih ke situ Kalau di beberapa tempat kan memang iseng, karena masih labil Dia mau menenjaukan diri, gue ada loh Iya, dia gue ada loh, ya kan, apakah bentuk binatang, atau bentuk makhluk apa, itu mereka ini Tapi kalau disana enggak, yang saya lihat ya, itu yang saya lihat itu memang mereka sepuh Ya kan, mereka itu suhu dan tidak seperti tempat lain yang harus diperlendak, perlu mereka Tapi pada saat kita melakukan sesuatu yang mereka, yang seharusnya tidak kita lakukan Itu kan, itu langsung diperlihatkan, makanya jangan coba-coba kalau disana Dibayar kontak Nah, satu lagi pertanyaan anda yang mau kelihatan Di warung Simak sih kan ada warung ya itu, itu penunggunya emang bener cantik ya gitu Yang ke saya itu, bukan lagi bahasa Langsung cindakan Ya, itulah ya saya, ini poinnya disitu Ini menariknya, jadi tidak ada, jangan begini, tidak Tidak ada Kalau sebenarnya rompongan kan masih bisa kita tantang ya Ya, ini benar-benar apa, ya tadi saya bilang Apa yang kita, apa namanya, lakukan disana yang tidak mereka sukai Atau secara umum memang tidak seharusnya kita lakukan, itu langsung dibayar Itu pesannya cuma disitu Berarti kan sudah jelas dong Ya benar Nah, kita jangan sombong, kita jangan, udah itu aja kalau disana mah Berarti yang normal Mereka itu memantau kita Bahasa kasarnya sebenarnya mereka itu menjaga kita Kalau yang saya lihat ya Mereka itu menjaga kita Menjaga kalau kita Benar-benar sombong Ya, betul Pasti ya kan ini Bahasa kasarnya misalnya kita lihat sini nih Kan disitu kan kadang ada jalur kiri, jalur kanan Wah yang lebih ekstrim nih di kiri nih Jangan lihat kiri nih, kanan Jadi kayak ada petunjuk gitu Lebih kesitu Mereka itu, ya itu tadi sepunggu Mereka itu yang memantau yang di pinggiran Atau apa Ya ke dalam itu mungkin kalau ada di Ya kita nggak bisa jangan terlalu berlebih Harus untuk membaca ini Karena yang saya pahami bahwasannya Memang di dalam itu tidak ada yang saya pantau yang sifatnya Apa namanya prajurit Lebih kesepulah Makanya saya bilang Malah mereka menjaga kita Karena tidak ada yang gisong Harus nampak ini Nampaknya tidak ada yang saya lihat Jadi itu pun memang sudah sama tempat-tempatnya ya Iya Di bagian-bagian dari posekian ke posekian Ini khusus Ini khusus Ini khusus Ini khusus ini Betul Ya lebih ke sejarahnya dan Apa namanya Ini sangat sensitif Kalau kita kupas Saya bertanyakan Menurut Ya menurut Paham 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 Menurut warlock Daeng Gunung Salak ini terdapat Sebuah desa gaeng Oke Apa bener itu? Atau mungkin bukan kita bilang bener ya Menurut penglihatan daeng itu Kayak dimana? Atau mungkin letaknya berada dimana? Kalau menurut saya Yang dibahasakan desa Kemarin kan walaupun saya tidak maksimal untuk menerang Karena memang saya ingatnya silaturahmi Oke Yang saya lihat itu yang di Kenapa masyarakat lihat desa? Karena memang ada disitu Sekumpulan Jadi gini loh bang Kan tadi saya bahasakan dari awal Untuk yang level tertentu Itu ga boleh masuk ke zona utama Oke Sehingga mereka ditempatkan di zona lain Pada saat orang melihat kesitu ya Rame Orang disitu semua ditaruh Sehingga Sehingga disitulah muncul aktivitas-aktivitas Yang kemungkinan orang bilangnya itu pasar atau desa Karena di badan utama itu sepuh semua Otomatis mereka harus disiapkan wadah Yang saya lihat ini tidak ada disitu Mungkin ada semua berbeda tempat Ya gitu Nah otomatis ini kalau dikumpulin kan kayak rame Ya jadi satu perkumpulan gitu Iya rame Itu lah Betul Oke sahabat day Alhamdulillah tadi saya sudah Perlihatkan Eh ada nyala Nggak apa-apa lah Saya kan tidak suka di edit Alhamdulillah saya sudah perlihatkan kebersamaan saya Dengan Bang Bonge Mange Mange Tuh nggak apa-apa lah Karena saya tadi banyak minum kopi gratis dari beliau Jadi mudah-mudahan Apa yang kami sampaikan malam ini Tentunya bisa menjadi Apa motivasi Atau informasi buat teman-teman Khususnya teman-teman Atau adik-adik pemula Yang apa namanya Baru mencoba lintas atau mendaki Pentingnya kita menghargai alam ya Khususnya buang sampah jangan sembarangan Bersikap atau ngomong sembarangan Karena kita kan keatas itu mau nikmati alam Mau melihat ciptaan Tuhan ya Biar kita bisa jadi bagian juga Dari alam Sehingga kita Bisa merasakan Karena Kalau kita sering mendaki itu enak ya Bang ya Karena kan udaranya diatas bersih Enggak saya belum pernah mendaki dah yang Enggak maksudnya Minimal kan kita sudah dapat informasi periala itu Ya ya Polos sekali orang ini Intinya banyak poin positif yang kita bisa ambil Karena di channel beliau ini Selalu banyak narasumber ya Yang kita suguhkan Yang kita tampilkan disini Yang kita undang Yang bisa memberikan edukasi informasi Dan juga motivasi buat kita semuanya Di channel Selamat Besok pagi Oh besok pagi Saya selalu lupa Channel Selamat pagi Channel besok pagi ini Banyak sekali Hal-hal baik Atau hal-hal positif yang kita bisa ambil Khususnya teman-teman yang suka mendaki Nah ini sekalian promosi juga ini kita Kita ada ini juga Bang ya Untuk teman-teman Apa namanya itu Trip Ya Oh iya Open trip apa Gimana Bang? Jadi teman-teman Mungkin Daerah dari Jawa Ritabek Atau mungkin bisa mepo gunungnya langsung gitu Yang pengen mencoba naik gunung Oke Entah itu ke Jawa Barat Ke Jawa Tengah Besok pagi Udah menyediakan sebuah trip pendaki Yang have fun dan menyenangkan pasti Jadi teman-teman yang Walaupun pemula Belum pernah naik gunung lah ya Belum pernah naik gunung Dan kalau pencoba naik gunung Bisa kontak ke kita Kita antarkan Tergantung tujuan gunung mananya Wih mantap Atau mungkin bisa Lebih lengkapnya nanti bakalan Dilihat aja kali ya Di postingan besok pagi Besok pagi Terus dimana lagi yang bisa di IG kita ya? Di IG besok pagi Besok pagi Terus juga di IG besok pagi trip Oke besok pagi trip Atau mungkin bisa di IG saya pribadi Oke Dimana tuh ini ya Namanya Biar sekalian gapapa Oke Bang underscore Mange E-nya ada tiga Bang underscore Mange E-nya ada tiga ya E-nya ada tiga Karena saya dengar tadi Itu ada salah satu navigator Gita kan yang sering ikut Bakal ada trip ke ini ya Ke Rinjani Rinjani Aish Sekalian kita ke Mandalika itu Iya Akhir bulan ini Tuh Akhir bulan ini Jadi Di bulan Agustus ini Kita kering jani Di awal September Kita ke Gunung Lau Pertengah September ke Merbabu Merbabu Akhir September Kalau Semeru udah bener-bener buka Oke Kita bakal berangkat ke Semeru Tuh coba daftar secepatnya Coba Pokoknya Beli apa gak tim dari Apa namanya Eee Saya lupamu loh Besok pagi Besok pagi Insya Allah amanah Jadi lihat semua channelnya Insya Allah Daeng juga nanti aja di bagian Kalau gak amanah Bisa langsung laporin aja Hehehe Pokoknya amanah Saya yang jadi Saya yang tanggung jawab Insya saya Berani referensi Karena Beliau beliau ini Atau tim dari beliau ini Sudah Sudah dua kali ya Saya dibatkan disini Berarti kan amanah Nanti insya Allah Kedepannya nanti Buat sahabat Daeng Saya akan coba bersinergi Atau mereka Ya karena kita juga banyak Apa namanya Banyak masyarakat ya Atau Banyak warga yang kita bisa dibatkan Ya kan Nanti dengan kerja sama Untuk open tripnya Ya jadi Dan open trip itu Kita pasti Setiap trip pasti bakalan ada Give way Oh Oh ada Oh Cakep itu Ini paling senang ini warga saya Yang begini nih Oh Iya Iya Walaupun Saya Bukan senior Tidak Tidak ada senior Dari tahun 90 Tidak ada Tahun 2010 Tidak ada senior Poinnya adalah Gimana caranya Kita bisa Mengapresiasi Oke Ya teman-teman yang ikut Di Apa namanya Tour kita Atau di Nikita Karena kan itu bagian dari Apa namanya Banyak Memeriahkan ya Biar penyemangat buat teman-teman Makna dari trip Hmm Pendakian itu kayak gimana Ya tanggung jawabnya Tanggung jawabnya Ya kan Pada saat Ada yang arjen Mereka betul-betul harus Jadi bukan cuman Ya mohon maaf nih Bukan cuman nominalnya Nah kan banyak kan disitu doang Ajus manfaat akhirnya Setelah dihadapkan dengan situasi-situasi Dimana dia harus Sigap Ya mereka bengong Akhirnya orang lain dia libatkan Yang tidak ada Kaitannya Sehingga belum tentu orang lain itu welcome bang ya Benar Nah kalau di kami Semuanya sudah Berlisensi Ya Berpengalaman Berpengalaman Kita gak ngomong senior ya Hmm Betul iya berpengalaman Karena ya itu tadi Kita harus Betul-betul melibatkan yang berpengalaman Sehingga kita yang pemula ini Bisa merasa Terlayani bang ya Benar Oke berarti bisa lihat di Instagram kami Bisa juga dilihat di Youtube kami ya Benar Oke Oke sahabat lain terima kasih banyak bang Terima kasih banyak nih Sama-sama ya Sudah melibatkan saya di podcast Untuk kesekian kali ini Mudah-mudahan Ini bisa jadi inspirasi buat kita semuanya Dan juga motivasi Ya Ya poinnya lebih ke situ ya Memberikan edukasi buat teman-teman semuanya Dan jangan lupa ya Mau tadi jadi bagian Atau mau ngikut tripnya Langsung hubungin beliau Nanti kita akan kasih Boleh bang mungkin nomor telepon bang disebutin bang Wah kagak apal lagi nomor telepon Terima kasih Terima kasih bang ya Saya selalu siap Oke